Intro Daerah istimewa Yogyakarta didapuk menjadi tuan rumah Kongres Kebudayaan Jawa atau KKJ ketiga yang akan berlangsung pada 14 hingga 17 November 2022 mendatang. Event yang akan dipusatkan di salah satu hotel di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman tersebut setidaknya akan dihadiri sebanyak 600 peserta dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Kongres Kebudayaan Jawa ketiga di Yogyakarta ini akan mengusung tema Kebudayaan Jawa Anjayang Bawana yang rencananya tiga gubernur juga akan hadir dalam event ini yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkuh Buwono ke-10, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan kegiatan ini akan menyorot bagaimana posisi budaya Jawa dalam peradaban dunia dewasa ini. Konsep kebudayaan tersebut tidak hanya dalam konteks lokal nasional namun juga bakal tegua. Namun juga bagi kalangan diaspora dengan harapan budaya Jawa bisa mendunia. Maka tematik yang kemudian kita usung adalah kita inginkan bahwa budaya Jawa yang sebenarnya sekarang menjadi bagian dari kehidupan yang sebenarnya tidak pernah lekan meskipun berbagai permasalahan yang akan muncul dimilai yang akan menjadi bahasan, tetapi bagian dari KKC 3 ini adalah kita inginkan bahwa budaya Jawa ini akan mampu memberikan kontribusi kepada peradaban dunia dan sekaligus menjadi kekuatan yang bisa dikenal baik pilihan pelokal, regional, nasional, sampai kapitaan internasional. Dan akan dikembangkan menjadi satu kekuatan perubahan dunia sebagai sebuah data. Jadi antara untuk kebudayaan Jawa adalah kebudayaan Jawa yang lebih dinamis mengandung dasi perkembangan dan dinamika Jawa. Melalui Kongres Kebudayaan Jawa III di Yogyakarta ini diharapkan budaya Jawa semakin mampu dirasakan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi kekuatan besar yang dikenal di berbagai penjuru baik lokal, nasional maupun internasional serta mampu dikembangkan menjadi kekuatan perubahan dunia sebagai sebuah gerakan.